We're very nice, we're very nice. I wish you had a big future ahead of us. Thank you man. 2019 lalu, nama Didit Hedy Prasetyo jadi sorotan setelah disebut oleh mantan Kasum TNI, legend Purnawirawan TNI Yohanes Suryo Prabowo dalam salah satu juitan yang terbit pada 12 April. Isinya membahas curhatan Didit soal hubungannya dengan sang ayah Prabowo Subianto yang katanya dikalahkan oleh seekor kucing atau mungkin anjing. Akun JS ini bahkan membagikan sebuah surel yang menceritakan isi percakapan antara Didit dan sepupunya Udi Jiwandono tentang bagaimana sang anak kadang harus bersikap lebih dewasa ketimbang sang ayah. Tentu tidak butuh waktu lama hingga kabar ini viral, karena waktu penyebarannya yang cukup dekat dengan momen Pilpres 2019 di mana Prabowo Subianto maju sebagai salah satu calon. Ya kalau mengingat posisi pemilik cuitan sebagai Purnawirawan, menyebarkan info sensitif macam itu jelas sama dengan cari mati. Apalagi orang-orang yang dia bahas merupakan bagian dari keluarga cendana. Makanya cuma dua jam setelah cuitannya tayang, Suryo langsung mengklarifikasi kalau akunnya diretas. Tapi apa lacur? Nasi sudah jadi bubur. Warganet terlanjur mempertanyakan hubungan Prabowo Subianto dengan sang anak Didit Hedi Prasetyo, sosok yang akan kita bahas dalam polemik transformasi kali ini. Lahir dengan nama lengkap Prabowo Hedi Prasetyo pada 22 Maret 1984 di Jakarta. Anak tunggal pasangan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang akrab di Sapa Didit ini tumbuh dewasa di tengah limpahan hak istimewa saat keluarganya berada di puncak Masa Jayat. Kakeknya Soeharto masih menjabat sebagai presiden RI ke-2 saat itu. Sang ayah sempat jadi komandan jeneral di Satuan Kopassus serta Panglima di Kostrat. Sementara sang ibu adalah komisaris di beberapa perusahaan multinasional. Nah semua faktor inilah yang memberi Didit akses ke pendidikan berkualitas. Memang, sewaktu dikirim ke Boston Amerika Serikat untuk belajar, semua sekolah yang dipilihkan orang tua menolak pendaftarannya. Dan yang mau menerima, kebanyakan hanya yang berhubungan dengan dunia seni. Makanya Didit mempertimbangkan beberapa pilihan karir seperti pelukis, fotografer, sejarawan, sutradara teater, hingga pengusaha. Ia bahkan mengikuti kursus dari setiap kemungkinan ini untuk mematangkan keputusannya. Termasuk bergabung dalam bengkel teater Shakespeare di Harvard University Extension School. Setelah mencoba berbagai hal tadi, barulah Didit menemukan gairah utamanya di dunia mode, kemudian menekuninya secara formal di The New School, Pearson School of Design yang berhasil diselesaikan pada 2007. Yang hembat dari putra Prabowo Subianto sekaligus cucu Soeharto ini adalah pencapaiannya cukup gemilang dalam dunia yang ditekuni. Saat masih kuliah pada 2006 saja, dia sudah menerima Silver Timbal Award of Paris & Paris yang merupakan penghargaan bergensi di kampusnya. Kemudian setelah lulus, dia langsung menyita perhatian dalam debutnya di Paris Culture Fashion Week Spring & Summer yang berlangsung di salon Hotel Davillon pada Januari 2010. Lalu berikutnya, dia mulai jadi langganan official of calendar di salah satu pameran mode paling bergensi Paris Fashion Week. Dalam gelaran itulah, karya rencangan Didit bersanding dengan hasil kerja para penata busana kampiun macam Giorgio Armani, Christian Dio, George Chakra, Zuaire Murad, Persev, hingga Jean Paul Volte. Setiap tahun sejak 2010 hingga paling baru 2023, Didit Routine merilis karya terbarunya tanpa absen sekalipun, dengan pakem wajib yang mengikuti dua musim terpanjang di Eropa, Fall Winter and Spring Summer. Koleksi tahunannya yang terdiri atas 20 hingga 40 pakaian, saat ini terdokumentasi lengkap sebagai portofolio di laman Didit Hedy Prasetya.com. Makanya para calon klien bisa segera tahu apakah hasil rancangan Didit sesuai dengan selera dan ekspektasi mereka atau tidak. Dengan riwayat yang prestisius seperti itu, wajar kalau karya Didit jadi sangat diminati oleh para pesohor. Salah satu yang pernah mengenakan karya rancangannya adalah penyanyi Kanada, Carly Ray Jepsen, saat menghadiri MTV Video Music Award 2013. Kemudian yang lebih familiar, ada nama lokal seperti Anggun Cez Asmi, penyanyi sekaligus penulis lagu yang karyanya cukup digandruni kaula Perancis dan Indonesia era 90-an. Seleb satu ini bahkan pernah datang langsung ke gelaran Koucher Paris Fashion Week 2014 hanya untuk menyimak karya rancangan anak Prabowo itu. Nama Didit juga tercatat sebagai yang kedua setelah Caligerville, sekaligus desainer Asia pertama yang merancang interior dan ekterior untuk BMW Individual 7 Series yang hanya diproduksi terbatas sebanyak 5 unit. Gaun adibusan rencangan Didit juga pernah dipublikasikan oleh Fogu lewat situsnya Fogu.com, membuatnya jadi desainer Indonesia pertama yang terindeks oleh salah satu majalah mode paling prestisius di dunia. Lalu bukan hanya pencapaian sebagai praktisi, pada 2018 lalu, Didit juga dinominasikan sebagai RV Law oleh T. Washington Scholar Program dari University of Washington, Seattle, AS. Namun terlepas dari semua pencapaiannya, Didit sebagai individu adalah tipikal yang sangat menjaga privasi. Dia menjelaskan ke media Greekmind.id kalau ingin orang lebih fokus pada karya ketimbang sosoknya. Makanya, kalau mengecek akun Instagram atau kanal YouTube milik Didit, kita hanya akan menemukan etalase dari busa rancangan yang dia eksekusi, bukan album pribadi yang menunjukkan aktivitas hariannya. Komitmen Didit untuk menjaga privasi tidak hanya diterapkan pada diri sendiri. Saat berurusan dengan klien, dia juga selalu merahasiakan harga serta identitas para pelanggan yang menolak dipublikasi. Jadi, kalau ingin melacak hal detail seperti kekayaan atau penghasilan desainer satu ini, tentu akan sangat sulit. Tapi jangan khawatir, karena setelah berseluncur di mesin mencari, kami akhirnya berhasil menemukan salah satu karya Didit yang dijual sejarah publik. Itu adalah scarf hitam berbahan sutra yang dibanderol dengan harga Rp 2.700.000 per helainya. Selain itu, bahkan tanpa mencari tahu detail soal harta pribadinya, sebagai anak tunggal dari salah satu pasangan terkaya saja, hidup orang ini sebenarnya sudah bisa terjamin hingga tutup usia. Tosang Aya yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan RI, kalau menurut LHKPN terakhir tanggal 31 Maret 2022, itu punya kekayaan sebesar Rp 2 triliun lebih. Lalu, Sang Ibu Titik Suharto, kalau menurut laporan berjudul Suharto Incorporate dari Majala Times, itu punya total kekayaan sebesar Rp 75 juta USD atau kisaran Rp 1,1 triliun kalau mengikuti kursus sekarang. Lantas, bagaimana kabar salah satu pangeran cendana ini sekarang? Kalau berdasarkan informasi terbaru, putera Prabowo ini sempat mengunjungi wali kota Solo, sekaligus anak surung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, pada 18 Februari kemarin. Tapi bukannya membicarakan persoalan yang berat macam politik, rupanya itu hanya kunjungan kerja biasa. Dimana Didit datang untuk mengantar pakaian hasil rancangannya yang dipesan oleh Ibu Negara Iryana dan istri Gibran Rakabuming. Selain itu, menurut Ibran, Didit juga sempat membicarakan soal rencana investasi yang bakal dia lakukan di atas tanah milik eangnya di kota Solo. Makanya selain urusan bisnis, itu juga jadi semacam ajang konsultasi untuk perizinan usahanya nanti.